barada E ini orang masih muda ya kurang lebih 24 tahun baru tiga tahun menjadi polisi ya menurut saya orangnya cool ya santai saya tanya misalnya Anda tahu nggak kalau kasus ini itu sudah menasional dari mana kamu tahu apa perasaanmu saya tanya itu kamu tahu nggak kalau Bapak presiden bahkan punya atensi terhadap kasus ini tanpa kita minta begini Pak itu Pak kejadiannya gitu boleh nggak saya simulasikan Oh silakan terakhir dalam posisi sudah tersengkur katanya dia melakukan tembakan dua kali lagi Halo ketemu lagi di Newsmaker medcom.id obrolan hangat one-on-one bersama saya Alfa Mandalika Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM terus menyelidiki misteri kematian Brigadir J pekan ini berbagai pendalaman dilakukan oleh Komnas HAM mulai dari memeriksa enam Ajudan Irjen Verdi Sambo termasuk memeriksa sosok yang sangat ditunggu publik yaitu Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Barada E selain memeriksa enam Ajudan Verdi Sambo Komnas HAM juga terlibat otopsi ulang jenasa Brigadir J di Jambi pekan ini juga Komnas HAM memeriksa tim digital forensik Polri yang memeriksa CCTV terkait kematian Brigadir J lalu untuk mengetahui seperti apa gambaran atau temuan-temuan penting lainnya kita sudah bergabung melalui Zoom bersama Ketua Komnas HAM Bapak Ahmad Taufan Damanik selamat sore Pak Taufan selamat sore Mas Alfa terima kasih Pak Taufan atas waktunya baik sebelum kita membahas lebih jauh Pak saya mulai dulu dengan mencoba menangkap harapan besar publik nih Pak yakni berharap kasus kematian dan Brigadir J ini diselesaikan dengan terang-benderang nih Pak Presiden juga sudah dua kali menegaskan kasus ini harus diusut tuntas dan jangan ditutup-tutupin nih Pak lalu Menko Polhukam juga memberi statement jangan main-main menangani kasus ini karena dipantau langsung oleh Presiden nah sebelum pernyataan Presiden dan Menko Polhukam tersebut Pak Komnas HAM juga telah memilih untuk melakukan penyelidikan secara independen atau di luar tim khusus yang dibentuk oleh Polri nah Pak Taufan bisa digambarkan ke publik Pak latar belakang Komnas HAM memposisikan diri dalam kasus kematian Brigadir J ini dengan tidak berada dalam satu tim khusus Polri Pak Taufan Komnas HAM ini sebagai salah satu bagian dari Komisi Nasional Asasi Manusia secara global itu juga selalu di asesmen salah satu indikator utama dari asesmen itu adalah independensi itu memang harus bertindak imparsial dan independen itu makanya kenapa kami memilih untuk independen jadi tidak ada masalah politik disitu itu masalah komitmen yang ada dalam undang-undang dan juga komitmen global Komnas HAM sebagai anggota dari Global Alliance National Human Rights Institution di dunia ini artinya berangkat dari undang-undang tadi yang Bapak sebutkan akhirnya tim Komnas HAM membentuk tim sendiri di luar tim khusus yang dibentuk Polri seperti itu Pak ya ya oke Pak Taufan kami juga mendapat informasi nih Pak hari ini sebagai ketua Komnas HAM sempat bertemu dengan Menko Polhukam ya Pak ya apakah publik boleh tahu Pak hasil pertemuan tersebut apakah juga terkait dengan kasus Brigadir J Pak Taufan ya memang kami punya pertemuan reguler ya kadang-kadang virtual kadang-kadang bertemu langsung tadi kebetulan bertemu langsung tadi juga saya menanyakan perkembangan sampai setahap ini apa saja yang sudah terjadi kemudian tentu saja menanyakan apakah misalnya ada hambatan Komnas HAM kita tahu Pak Minko ini juga sekaligus ketua Kompornas dan di luar itu sebagai Minko juga atasan dari Kepolisian Republik Indonesia ingin tahu apakah ada hambatan saya katakan sementara ini nggak ada tentu kalau ada kami akan melapor untuk supaya beliau bisa mengambil kebijakan mengatasi persoalan-persoalan di dalam kami mendalangkan tugas tadi dibicarakan juga soal-soal itu tapi tentu tidak akan mencampuri cara kerja Komnas HAM, metode Komnas HAM dan segala macam oke petauan artinya setiap ada update-update perkembangan dari kasus Brigadir J ini jika ada kesempatan bertemu dengan Menko Polukam bisa diupdate seperti itu Pak ya? ya kadang-kadang by phone bahkan apakah dari Pak Minko yang telpon atau kami yang telpon itu selalu lah ada informasi oke baik Pak Tovan kita masuk ke perkembangan terbaru penyelidikan Komnas HAM yaitu hari ini saat kita rekaman dialog hari ini Pak Komnas HAM telah memeriksa tim digital forensik Polri yang memeriksa CCTV kematian Brigadir J dari hasil pemeriksaan Komnas HAM hari ini apakah bisa digambarkan ke publik Pak? misalnya CCTV terkait kematian Brigadir J sudah lengkap sudah bisa merekonstruksi seluruh kejadian atau masih ada yang missing link Pak? atau ada yang hilang Pak? yang tadi itu kalau saya mau membahasakannya itu tadi sesi pertama beberapa hari ke depan kalau sudah selesai kita minta presentasi lagi kita sebut sebagai sesi kedua dan dari yang tadi dipresentasikan itu beberapa bahan-bahan CCTV dan lain-lain itu ada sebetulnya yang bisa mengkonfirmasi dari temuan-temuan sebelumnya misalnya ya, dari sebelumnya kan ada keterangan keluarga ada keterangan dari Pera Siman Juntak yang itu orang dekat ya, teman dekatnya almarhum Joshua dia mengatakan komisifikasi terakhirnya jam berapa? pada kami dikatakan jam 16.31 itu berarti kan sebetulnya membantah yang katanya terjadi sebelum itu kemudian kami konfirmasi ketika kami memanggil para ajudan termasuk Brigadil Berada E sebagai yang terduga yang melakukan tembak-menembak dengan almarhum keterangan-keterangan mereka kami konfirmasikan lagi dengan lain tadi CCTV itu serta juga hasil forensik karena dokter forensik bisa menjelaskan kurang lebih ini kematiannya sekitar pukul berapa misalnya itu hampir bisa terkonfirmasi bahwa kejadian itu bukan lima gelang tapi kejadian itu justru di Jakarta sekitar jam lima lewat sekian menit ya fix-nya atau menitnya berapa itu belum pasti tapi sekitar jam limaan itu kenapa tadi saya katakan CCTV jam 16 lewat sekian mereka masih di sini kemudian pindah kemari itu kan kelihatan kemudian juga ada beberapa peristiwa lain yang dijelaskan termasuk tadi keterangan Pera yang jam 1931 dia masih bertelepon ke Joshua mendengarkan bahwa di sekitar Joshua itu ada orang-orang lain yang mereka mungkin sedang kongko-kongko ya pulang dari Magelang cukup jauh jadi israhat kongko-kongko bercanda itu ada sedua kedengaran suara orang tertawa-tertawa terkonfirmasi dengan keterangan dari ajudan-ajudan memang katanya mereka setelah sampai di rumah Pak Perdi Sambo dan ibu ya artinya rumah pribadi ya bukan yang dianggap sekarang sebagai TKP itu memang mereka menunggu ibu keluar dari rumah itu mereka israhat ya biasalah sesama anak muda kemudian mereka cerita sana kemari bercanda terkonfirmasi kan dengan keterangan Pera tadi jadi jamnya kurang lebih dengan CCTV tadi juga terkonfirmasi kurang lebih itu jam lima kejadiannya dan itu di Jakarta oke baik jadi itu membantah isu yang dari perjalanan dari Magelang ke Jakarta lalu sempat ada isu juga meninggalnya juga di Jakarta seperti itu Pak ya karena terkonfirmasi tadi ya ya termasuk juga persiwa sepanjang jalan itu ya CCTV-nya kan cukup lengkap karena di sepanjang jalan dari rumah di Magelang sampai kemudian di Jakarta itu memang CCTV-nya cukup lengkap jadi ada dua mobil yang di depannya ada mobil patwal yang mengiringi itu yang di dalamnya juga tersebut siapa-siapa misalnya ya memang CCTV tidak memperlihatkan siapa di dalam kan tapi keterangan yang lain mengatakan yang di dalam itu adalah si A, si B, si C, si D sementara Pak Perdi itu dia dari kota yang lain menggunakan pesawat terbang tapi terlihat dia sampai masuk ke rumah kemudian setelah itu rombongan ini juga sampai masuk ke rumah bahwa mereka PCR juga kelihatan ada petugas PCR yang datang kemudian juga kelihatan dalam CCTV itu bahwa mereka melakukan PCR ya kecuali Pak Sambu itu tidak ada tadi dalam persentase itu kita tidak melihat atau apa mungkin saja dia PCR di kamar yang berbeda misalnya tapi yang mereka ini PCR kelihatan Ibu PCR kelihatan Richard atau berada E PCR kelihatan Joshua dan ada satu lagi pembantu rumah tangga PCR itu juga kelihatan oke artinya nanti ada sesi-sesi selanjutnya Pak ini kan tadi sesi pertama gitu ya dengan tim Digital Forensik Polri ya nah karena nanti kita ingin juga melihat pembicaraan telepon rekaman telepon satu bulan terakhir atau tiga bulan terakhir WA misalnya kita kan mau tahu apa pembicaraan mereka menjelang atau sebelum hari kejadian menjelang hari kejadian pada hari kejadian itu itu penting karena ada persoalan kan dengan bukti-bukti lain yang mungkin di TKP atau yang diduga ya saya katakan diduga TKP itu tidak terlalu sempurna misalnya hanya ada kesaksian barada E dengan satu ajudan lain yang katanya mendengarkan Ibu ini berteriak kemudian terjadilah peristiwa tembak-menembak antara dua orang ini gitu itu kan sangat-sangat sangat baik tapi kalau misalnya dia dibarengi dengan bukti-bukti chat mereka misalnya atau bukti komunikasi baik teleponnya nah itu yang tadi dikatakan oleh tim forensik digital ini itu belum mereka selesaikan nanti kita tunggu lah itu untuk berlengkapinya oke baik Pak Taufan kita bergeser ke isu strategis hari ini yaitu autopsi jenazah Brigadir J di Jambi Tomnasam juga mengirimkan tim ke Jambi untuk mengikuti proses autopsi ulang Brigadir J ini Pak nah dari berbagai penyelidikan yang sudah dilakukan oleh Komnasam apakah autopsi ulang hari ini Pak akan menjadi kunci utama nih Pak untuk memecahkan kasus kematian Brigadir J atau seperti apa posisi penting autopsi ulang hari ini Pak Taufan jadi begini kami itu mendapatkan informasi ini yang dari Komnas ya kami mendapatkan informasi keterangan dari keluarga oke kayak ibu adiknya tantenya dan macam-macam yang melihat langsung jenazah ketika sudah diserahkan pada keluarga mereka punya fotonya punya videonya gitu kemudian kami perbandingkan dengan apa yang disampaikan oleh tim dokes dalam hal ini yang melakukan uji forensik itu nah ada beberapa yang sudah terjawab itu harus diabaikan misalnya kuku disabut terangkan keluarga juga gak ada tentang kuku disabut dan dalam laporan forensik juga gak ada itu jadi ini kita harus abaikan tapi kan ada beberapa lagi yang itu belum sinkron misalnya keluarga atau pihak penasihat hukum masih meyakini ada beberapa luka-luka itu adalah akibat bukan akibat peluru tapi akibat tindakan yang lain sebut saja misalnya dugaan penyusahaan nah sementara dari pihak forensik berbeda menurut mereka ada beberapa luka-luka selain lubang peluru itu itu disebabkan oleh pecahan peluru yang rekoset misalnya kena mata itu yang rekoset kan gitu nah ini kan berbeda jadi ekskumasi yang tadi dilakukan itu bagi kami itu akan sangat bagus untuk mempinalisasi selain kami juga menggunakan pendapat ahli independen kami yang kami minta pendapatnya sebagai ahli sebagai ekspert untuk menjelaskan data-data yang sudah kami kumpulkan ini tapi mohon maaf ya kalau ahli independen kami memang kami gak bisa publikasi tapi adalah orang yang sangat terpercaya karena dia ahli dalam bidang forensik kenapa ini diperlukan untuk menjadi pembanding kami gak bisa terima begitu saja bukan berarti tidak percaya tidak menghormati dokter forensik yang sudah bekerja itu kita sangat menghormati mereka tapi untuk meyakinkan kami pada satu kesimpulan tertentu kami juga perlu mendapatkan keterangan ahli independen kami oke baik Pak Taufan melihat temuan-temuan Komnas HAM sejauh ini Pak dan juga pemeriksaan Komnas HAM terhadap tim forensik Polri yang melakukan otopsi pertama apakah ada peluang otopsi ulang akan berbeda dengan otopsi pertama wah itu saya susah untuk memastikannya ya ya sebaiknya kita menunggu saja tadi saya dapat laporan katanya kondisi jenajah almarhum Yusua ini belum terlalu rusak nah mudah-mudahan yang ini karena tadi juga keterangan beberapa dokter karena sudah dipormalin dua kali ya bahkan jadi dokter forensik memormalin kemudian setelah itu juga keluarga menambahkan formalin ketika sudah sampai jenajahnya di rumah duka di Jambi jadi tadi informasi kami dapatkan kondisinya belum terlalu rusak lah dibandingkan kalau seandainya jenajah-jenajah lain yang sudah lebih dari dua minggu dan sudah dimakamkan misalnya oke oke baik Pak Taufan kita bergeser ke penjelidikan yang paling diikuti publik yaitu pemeriksaan Komnas HAM terhadap Barada Eliezer untuk pertama kalinya Barada E muncul ke publik di kantor Komnas HAM nah Pak Taufan publik penasaran nih Pak seperti apa sih sosok Barada E yang sebelumnya oleh polisi disebut sebagai penembak Brigadir J kalau boleh digambarkan seperti apa sosok Barada E apakah terkesan tertutup seperti pengakuan tetangga Barada E di Menado atau seperti apa Pak Taufan ya saya sebelum memulai pemeriksaan terhadap Barada E ini orangnya masih sangat muda ya kurang lebih 24 tahun baru 3 tahun menjadi polisi ya menurut saya orangnya cool ya santai jadi sebelum memulai saya ajak dia bincang-bincang satu ruangan tertentu ngobrol gitu saya tanya misalnya Anda tahu nggak kalau kasus ini itu sudah menasional tahu Pak dari mana kamu tahu nonton televisi apa perasaanmu saya tanya itu ya dia bilang ya senyum aja dia tapi tidak terlalu menunjukkan misalnya satu kecemasan yang tinggi itu nggak tapi kalau saya bilang dia tidak cemas ya nggak mungkin pastilah cemas tapi tidak menunjukkan satu kecemasan yang luar biasa jadi dia cukup tenang cukup tenang saya ngobrol lagi saya bilang kamu tahu nggak kalau Bapak Presiden bahkan punya atensi terhadap kasus ini itu saya nggak tahu Pak tapi dia juga cerita sebelum datang ke kantor Komnasah eh ketika dia menuju kantor Komnasah dia menonton berita yang ternyata ada puluhan wartawan menunggu dia di kantor Komnasah itu terus saya tanya perasaanmu gimana ya dia senyum juga ya dia tidak menunjukkan satu kesemasan yang tinggi tapi bahwa dia tenang ternyata juga dia seorang olahragawan yang menyukai olahraga-olahraga yang cukup ekstrim itu juga mungkin membantu dia jadi punya kepercayaan diri yang tinggi nah ketika kami periksa penjelasannya cukup runtut ya cukup bagus dia dalam menjelaskannya bukan soal benar-salah ya jangan nanti orang berpercaya wah Komnasah sudah sudah percaya belum bukan begitu tapi menurut saya ketika orang berjam-jam dikaitan keterangan diulang lagi pertanyaannya dia cukup menjawab cukup bisa menjawab itu dengan konsisten bukan berarti tidak ada pertanyaan yang juga dia misalnya kelihatan agak sedikit bingung misalnya itu bukan begitu tapi secara umum dia menjawab dengan tenang santai kemudian bahkan beberapa peristiwa dia simulasikan tanpa kita minta begini Pak itu Pak kejadiannya boleh nggak saya simulasikan oh silahkan jadi dia menurut saya cukup sehat lahir batinnya ketika dia dimintai penjelasan oke jadi bisa dibilang sosoknya yang tenang gitu ya Pak Barada E Pak tenang dan ya menurut saya anak muda yang juga santun dia tahu lah etika seperti apa kesannya bukan dibuat-buat juga dia dengan santunnya itu oke Pak Tovan 5 jam Barada E diperiksa oleh Komnas HAM bisa kan dikatakan keterangan Barada E ini adalah kunci kasus ini Pak mengingat Barada E dianggap sebagai pelaku penembakan Brigadir J lalu apakah ada temuan yang sangat penting dari pemeriksaan Barada E mungkin bisa di-share sedikit Pak ke publik kalau yang dari keterangan Barada E kemudian juga dengan teman-temannya yang lain yang kami periksa di dalam ruangan yang terpisah bahkan Barada E ini kan diperiksa belakangan karena datangnya agak terlambat keterangan mereka cukup singkron satu sama lain karena itu memang kita masih membutuhkan cross-check dengan informasi yang lain juga kami misalnya masih akan memanggil lagi ada satu ajudan yang sekarang kebetulan 5 gelang jadi belum dipanggil ke Jakarta tapi akan segera dipanggil dengan beberapa keterangan orang-orang yang bekerja atau berada di rumah pribadi maupun yang ada di rumah dinas itu tetangga dan tentu saja berbagai pihak belum bisa kami simpulkan makanya saya katakan meskipun saya misalnya melihat orang ini cukup kronologis menjelaskan tenang dibalik pertanyaan bukan berarti kami sudah pasti akan nerima kita tetap akan mencari ketelitian dari seluruh telah kami terhadap kasus ini supaya betul-betul ditemukan satu kebenaran yang sebenar-benarnya sebagaimana kami menangkap pesan tidak sejati dari keluarga juga bilang tolong dukung pencarian kebenaran ini kami juga mendapatkan pesan itu dari pihak penasihat hukum dari banyak tokoh yang juga tidak kalah pentingnya memang pesan dari Bapak Presiden dan yang disampaikan melalui Pak Minko misalnya atau dari jajaran lain kesepakatan kami dengan komitmen kami dengan pihak Mambes Polri sejak awal data saya terima Pak Waka dan itu dengan Pak Irwasum dan jajaran yang lain saya bilang Pak Komnas akan mau bekerja dengan cara begini 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 saya bilang satu saya minta transparansi dan yang tidak kalah pentingnya saya bilang adalah aksesibilitas jadi kalau kami menginginkan informasi data memanggil pihak-pihak bahkan misalnya kami akan panggil penyidik misalnya tolong itu disegerakan dan tidak ada hambatannya sampai hari ini kami mengatakan bahwa aksesibilitas kami itu cukup baik kami belum menghadapi satu kendala-kendala penting untuk itu kalau ada pasti saya lapor Pak Minko karena Pak Minko kan atasan dari mereka oke baik Pak Tovan memang kita masih harus menunggu laporan akhir dari Komnas HAM namun dalam konversi pers di hari Selasa Komnas HAM juga sedikit memberi gambaran pengakuan Barada E soal tembak-menembak nah Pak jarak tembak dikatakan tidak terlalu jauh tapi Pak Tovan apakah dalam keterangan Barada E tergambar perbedaan kronologi tembakan dengan statement awal dari Polri Pak Tovan yang tidak terlalu berbeda makanya saya katakan kita harus cross-check lagi jadi keterangannya dia turun dari tangga karena mendengar suara ceritan ibu tadi kemudian dia lihat Almarhum Yusua katanya mengarahkan senjata karena dia dan menembak kan begitu kemudian dia mundur dan setelah itu dia ngokong senjatanya membalas misalnya terkena itu keterangan pesidia ya jadi ini saya seringkali menyampaikan begini ini saya katakan ini keterangan dari pihak ini Komnas bukan berarti sudah langsung final belum tapi kadang-kadang komentar orang kan seolah kami jadi mengenalkan ini pada belum itu keterangan dia sampai kemudian dia gambarkan kronologinya di titik terakhir dalam posisi sudah tersungkur katanya dia melakukan tembakan dua kali lagi ya kenapa menurut dia ya itulah yang harus dilakukan untuk memastikan dia tidak dalam posisi yang bahaya menurut dia begitu sekali lagi memang ada kesuruhan tertentu yang kami miliki untuk cross-check lebih jauh misalnya karena di ruangan itu CCTVnya tidak berfungsi misalnya walaupun nanti kita bisa cross-check dari informasi-informasi yang lain sementara itu keterangan dari pihak terduga pelaku Barada E dan juga teman-temannya yang ada di dalam tempat kejadian perkara itu oke baik Pak Taufan masih soal Barada E menurut keterangan Komnas HAM Barada E berasal dari tempat yang berbeda dengan ajudan lainnya nah kami ingin konfirmasi nih Pak apakah tempat berbeda yang dimaksud Komnas HAM itu adalah rumah perlindungan lembaga perlindungan rumah perlindungan lembaga perlindungan saksi dan korban atau LPSK atau rumah pribadi Barada E Pak? enggak dari tempat satuannya dari primob oke dan kita kemudian juga berkoordinasi dengan tim sus lagi tim sus kemudian meminta dari primob dia diantarkan ke Komnas HAM maka agak telat karena dia dari tempat yang berbeda tapi datang dengan didampingi ada petugas dari kesatuannya dalam pemeriksaan dia semua tertutup tidak ada pihak-pihak lain yang masuk dalam ruang pemeriksaan sebelumnya bahkan saya juga berbincang tadi saya katakan privat dengan dia untuk mendeteksi kondisi psikologisnya seperti apa jangan nanti orang dalam kondisi psikologis yang misalnya tidak stabil terintimidasi sudah kita pemeriksa hasilnya nanti enggak maksimal tapi saya meyakini pada waktu itu sehingga saya bilang ke Pak Anam oke saya kira ini sudah layak untuk kita pemeriksa saya dan Pak Anam waktu itu yang memeriksa oke baik Pak Taufan kita bergeser ke pertanyaan publik lainnya yaitu apakah Komnas HAM juga akan memeriksa Irjen Verdi Sambo Pak jika akan diperiksa kira-kira apakah sudah diketahui jadwalnya Pak Taufan cuman kan kadang-kadang publik tidak memahami atau belum memahami Komnas HAM punya metode sendiri misalnya gini aja dari pihak kepolisian itu mulai dari TKP kamu mulai dari keluarga kenapa? karena itu pendekatan hak asasi manusia pertama selain memang memerlukan data yang lebih penting dari itu adalah empati kepada korban atau keluarga korban itu itu metode kami yang mungkin berbeda dari lain selain itu kami mengikuti beberapa data yang sudah kami dapatkan kami teruskan lanjutannya ke data yang berikutnya hari ini cyber dan pus lapor untuk forensic digital sebelumnya forensic dalam arti otopsi misalnya seperti itu itu metode yang kita kembangkan pertanyaannya apa gak nanti Pak Ferdi dan istrinya akan dipanggil ya tentu pastilah kalau gak penyelidikan pemantauan ini ya tentu akan menjadi tanda-tanda besar kenapa yang justru paling terkait dengan masalah ini tidak dimintai keterangan kurang lebih begitu pasti akan kita tapi kita sampai akhir minggu ini belum kita jadwalkan kita masih menjadwalkan beberapa agenda-agenda lain termasuk tadi sesi kedua pemerintahan karena tadi data-data yang dibawa belum sepenuhnya lengkap jadi akan dilanjut lagi pemerintahan pada sesi yang berikutnya nanti oke Pak Taufan publik juga penasaran dengan temuan Komnas HAM yang bahwa ada pertemuan para ajudan sebelum kejadian tembak-menembak nih Pak bahkan muncul keterangan dari para ajudan mereka tertawa-tawa nih tak ada tekanan seperti itu ya Pak ya lalu Pak Taufan soal tertawanya para ajudan dalam pertemuan apakah ini akan menjadi salah satu faktor kunci kesimpulan akhir jadi bukan pertemuan dalam arti seperti ada meeting itu bukan begitu mereka setelah sampai dari Magelang di rumah pribadinya Pak Pertanian Sambo itu ketemu juga dengan staff yang lain ya ada staff sipil kan yang misalnya selama ini dia jadi sekuriti rumah itu pembersih rumah mereka kemudian di halaman di depan rumah itu kongko-kongko lah istilahnya jadi sebenarnya lebih tepat itu anak muda sekian jam kerja capek duduk disitu kongko-kongko kemudian mereka saling buyon tertawa dan almarhum menurut mereka ada disitu itu terkonfirmasi karena ketika Vera akan ditanyain telepon terakhir dengan Joshua itu dia katakan memang ada suara orang tertawa jadi bukan tertawa dalam arti yang enggak ini orang lagi kongko-kongko setelah kerja nunggu ibu keluar untuk kemudian isoman di rumah dinas itu mereka saling bercanda sesama teman nah setelah itu ibu datang mereka kemudian beberapa orang diantara itu berangkatlah ke TKP yang tidak berkepentingan tetap di rumah itu karena tugas mereka adalah tugas atau bekerja di rumah pribadinya Pak Sambo itu jadi bukan pertemuan mereka apa enggak kongko-kongko oke Pak Tauvan salah satu yang disampaikan juga Komnas Sam usai memeriksa tujuh ajudan Irjen Verdi Sambo adalah soal hubungan antara ajudan dan hubungan antara ajudan dengan istri Irjen Verdi Sambo lalu apakah sudah ada gambaran di Komnas Sam Pak tentang adanya hubungan tertentu antara salah satu ajudan dengan istri atasannya itu belum tapi yang jelas memang almarhum ini memang ditugaskan untuk menjadi istilahnya yang selalu mendampingi kalau bawa kenderaan dengan ibu dia yang selalu letir misalnya kan juga salah satu fungsinya adalah kepala rumah tangga jadi dia memang yang mengelola keuangan termasuk misalnya kebutuhan-kebutuhan kan staffnya banyak itu kenapa banyak ADV-nya ya memang ada shift-nya jadi kebutuhan-kebutuhan mereka ini itu memang almarhum Joshua yang melakukan jadi memang dia tentu yang paling banyak berinteraksi itu mereka katakan karena dia kepala rumah tangga dan dia yang juga salah satu yang senior itu selain ada satu lagi yang kebutuhan berapa bulan terakhir ini ditugaskan untuk di rumah yang di Magelang berarti artinya yang sudah diperiksa komerasan 6 ajudan ya Pak satu ada di Magelang ya Pak satu belum kemudian sekarang kita setelah mendapat keterangan mereka itu mereka menyebut nama-nama ada orang yang juga sangat intens disitu dekat dengan para pihak termasuk Bapak Ibu ya misalnya asisten rumah tangga ada lagi pegawai yang itu dari sipil yang sudah lama bekerja disitu ikut Bapak Pak Sambul ya karena itu dia juga kita akan panggil minta keterangan nanti soal tempat karena ini orang sipil ya tentu bisa dikompromikan tapi kalau yang satunya lagi ini kan dia dari kepolisian dia wajib datangnya ke Komnasan jadi masih ada nama-nama lain yang akan kita panggil termasuk selain ini kita akan juga beberapa pihak-pihak yang terkait yang di sekitar tempat tinggal itu karena ada CCTV-CCTV yang juga datang yang kami tadi lihat itu dari rumah-rumah tetangga atau sekitar itu maka mungkin pihak-pihak tersebut juga akan kami minta keterangan baik Pak Tofan setelah memeriksa beberapa ajudan tadi Pak Komnasan apakah sudah mulai mendapatkan gambaran utama Pak rangkaian peristiwa kematian Brigadir J ini atau masih ada potongan peristiwa yang belum ditemukan oleh Komnasan Pak Tofan ya masih saya kira kita harus tetap lebih teliti lebih serius lebih hati-hati juga dan jangan cepat-cepat membuat satu kesimpulan karena kemungkinan-kemungkinan bahwa ini persiwanya dengan motif tertentu yang lainnya itu masih masih sangat terbuka karena itu kami perlu hati-hati perlu lebih teliti dan mengumpulkan banyak bukti-bukti fakta-fakta yang sangat terkait dengan itu Oke Pak Tofan Komnasan juga fokus pada penyebab kematian Brigadir J lalu kemudian muncul foto-foto dari pengacara keluarga Brigadir J soal luka-luka yang diduga akibat penyiksaan apakah soal penyiksaan ini juga tergambarkan dari keterangan Aju dan rekan Brigadir J Pak? mereka gak menaksikan kalau itu ya kalau yang satu kan Barada E dia yang tembak-menembak kemudian ada satu orang lagi yang kemudian setelah itu datang menyaksikan jenajah sudah tergeletak di situ kemudian ada petugas-petugas yang datang jadi mereka tidak ikut menyaksikan kondisi jenajah nah makanya saya katakan ini sekarang ada beberapa celah dimana antara pihak keluarga penasihat hukum dengan hasil forensik dokkes polri ini ini gak ketemu makanya saya katakan ada dua yang akan kami jadikan alat bantu kami pertama hasil otopsi ulang itu dan pendapat ahli independen kami yang nanti akan kami minta pendapatnya satu orang sudah memberikan pendapat tetapi itu semata-mata baru melihat yang dari foto-foto dan videonya yang dari keluarga belum melihat yang dokkes nanti kami datangkan ahli yang lebih senior yang dia akan melihat semuanya inilah nanti yang mungkin bisa menjawab apakah ada unsur penisaan atau tidak karena kalau ada unsur penisaan maka lain lagi ceritanya jalan cerita ini bisa berubah dari apa yang selama ini sudah dijelaskan oleh pihak kepolisian oke Pak Taufan pengacara keluarga saksi juga mengatakan ada saksi spektakuler dalam kematian Brigadir J dan itu bukan Barada E saksi ini mengaku menyimpan ancaman pembunuhan kepada Brigadir J sejak Juni lalu lalu Pak lalu Pak Taufan apakah Komnasam juga memiliki temuan yang berhubungan dengan soal ini Pak yang saya saya tidak berani memastikan tapi saya menduga sebetulnya itu adalah tadi yang sudah saya sampaikan Pera dan itu kan sudah juga dipanggil oleh pendidik ya kalau dari Pera memang ada keterangan-keterangan yang mengindikasikan seperti itu jadi Al-Marfuf ini bercerita bahwa dia merasa bahwa dia tidak aman dan macam-macam tapi kan itu pernyataan dari seorang Yosua kepada teman dekatnya karena itu apakah benar atau tidak itu kita harus cross-check lagi kepada pihak-pihak lain termasuk tadi kan ada yang menduga bahwa ini penembakan di tengah jalan tapi kan kalau lihat dari CCTV tadi dia sampai di rumah sekitar jam 16.20-an ada rekaman CCTV-nya yang dia terlihat PCR kemudian setelah itu pergi dari rumah pribadi itu menuju rumah dinas setelah itu tidak ada lagi CCTV karena di rumah itu ada masalah dengan CCTV sejak lama menurut keterangan mereka sekali lagi keterangan mereka ini kami jadikan satu pegangan tetapi kita akan cross-check kenapa misalnya keberadaan CCTV mengalami gangguan di rumah itu sejak lama oke baik Pak Tovan closing statement Pak silahkan sampaikan pesan Komnas HAM kepada publik terkait penyelidikan kematian Brigadir J ini Pak Tovan ya saya kira saya berharap ya walaupun saya tentu saja tidak bisa membatasi melarang orang atau apapun ya untuk berpendapat dengan komentar dan macam-macam ya saya cuma ingin berharap bahwa ayolah kita mengikuti tahapan demi tahapan dari proses penyelidikan baik yang melakukan oleh Komnas HAM maupun penyelidikan dan penyelidikan sekarang yang dilakukan oleh Tim Sus sampai sekolah itu dan tentu saja dengan semua sekarang banyak pihak terlibat sampai Presiden begitu rupa saya belum pernah mengalami dulu misalnya kayak 50 Presiden yang katakan kami mendukung Komnas HAM untuk melakukan tapi setelah itu tidak ada dibiarkan nanti kita itu jalan setelah selesai baru kita kemudian sebagaimana Undang-Undang 39 misalnya yang mengatakan wajib memberikan laporan pada Presiden kita laporkan tapi kalau ini kan Presiden beberapa kali menyampaikan kemudian Pak Menko juga kelihatan cukup intens ya nah bagi kami itu bukan hadangan justru bagi kami itu memperkuat posisi kami untuk memastikan bahwa pihak-pihak yang kami periksa ini itu tahu bahwa kekuasaan tinggi di Indonesia masyarakat luas media dan macam-macam itu itu semua memonitor jadi ya bahasa pulgarnya atau bahasa tegasnya jangan main-main lah itu dengan proses ini itu saya kira satu indikasi yang baik juga ya sikap-sikap atau respon-respon yang disampaikan oleh pihak pemerintah dari pejabat tertinggi sampai tingkat Menko dan juga yang lain-lain itu baik terima kasih Ketua Komnas HAM Bapak Ahmad Taufan Damanik atas perbincangan di Newsmaker pekan ini kita akan berjumpa pekan depan dengan topik dan narasumber menarik lainnya saya Alfa Mandalika pamit sampai jumpa medcom.id a part of Media Group Network